Hai kawan-kawan, selamat datang kembali di channel Easy English dengan saya Mr. Iyam Khaled Kita kali ini akan melanjutkan materi sebelumnya, yakni pembahasan UN Bahasa Inggris tahun 2006 Ini soal pertama, ada bacaan Rainforest cover about 10% of earth Hutan hujan meliputi sekitar 10% dari bumi kita Tetapi mereka mengandung 90% dari total hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di dunia ini Hutan hujan itu ditemukan di bagian yang terpanas dari bumi Dan mereka terletak di sebuah area dari bagian tropis cancer Rehasi Bintang Cancer menuju ke bagian tropis Capricorn Area ini, keduanya terletak di sekitar ekuator, garis ekuator Atau garis Katolik Setiwa Hutan ini disebut dengan hutan hujan Karena hutan ini biasanya hujan hampir setiap hari Cuaca di hutan ini selalu panas dan juga lembab Hutan hujan utama terletak di Amerika, Afrika, dan juga Asia Area yang paling luas dari hutan hujan ini berada di daerah Amazon yang ada di Amerika Selatan Di sini ada 3x larger Ada 3 waktu yang lebih luas Di sini tempatnya itu 3x lebih luas Daripada yang ada di seluruh penjuru Indonesia Indonesia itu terdiri dari hutan hujan Tetapi banyak dari hutan hujan tersebut yang sudah digunduli Beberapa kebakaran juga merusak hutan yang ada di Indonesia Lebih khusus lagi selama musim panas It is hard now to reforest the bare land Dan sekarang kondisinya sulit untuk menanam kembali hutan-hutan yang ada di tanah lapang yang sudah terbakar tersebut Soal pertama Dari teks tersebut bisa kita simpulkan bahwasannya Hutan hujan mencakup bla 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 dari bumi kita Jadi kita lihat di sini hutan hujan itu hanya mencakup 10% Berarti dia hanya sedikit sekali Maka jawabannya adalah A small part Kalau 90% itu 90% Itu bukan Salah Most juga kebanyakan sama kayak ini All juga sama Jadi jawaban yang paling sesuai adalah A small part Kemudian We can find rainforest Kita bisa menemukan hutan hujan Di mana Di sini jawabannya On each equator Both sides of equator Jadi ada di sini Between the two Sorry sorry On each equator Jadi jawabannya adalah On each equator Lanjut lagi The weather is always hot and humid Paragraf 2 Paragraf 2 Hot and humid Jadi soalnya ada di bagian ini Apa Arti Dari kata yang Di garis Miring Yakni humid Humid itu artinya adalah Lembab Lembab Kalau hot Artinya adalah Panas Wet Wet Artinya adalah Basah Kemudian dry Artinya adalah Kering Sementara warm Artinya adalah Hangat Maka Lembab ini Lebih cocok Artinya adalah Yang Wet Atau Basah Seperti ini ya Kemudian Lanjut lagi Soal ini Look at The waterfall Over there Lihatlah Air terjun Yang ada di sana Wow It's not only beautiful But also amazing Wow Air terjunnya Tidak hanya Cantik Tapi juga Mengagumkan Betul Saya Belum pernah Melihat Air terjun Seperti ini Sebelumnya Maka Di sini Jawaban dari Ayu Wow Adalah Look at the waterfall Over there Wow What a beautiful What is a beautiful waterfall How is the beautiful Kalau ini Sama ini Itu Adalah Bentuk Dari Equation Maka Ini Jawabannya Kurang Sesuai Jadi yang Paling Memungkinkan Adalah Ini Nah Di sini Yang paling Sesuai Adalah Kalimat What a beautiful Waterfall It is Betapa Bagusnya Air terjun Ini Jadi Jawabannya Adalah C Lanjut lagi Which one Is the correct Statement Based on The pictures Di sini Ada mobil Tiga Yang pertama Mobilnya Pak Hans Harganya 10 Dolar Kemudian Mobilnya Pak Jones Harganya 9 Dolar Kemudian Ada Mobilnya Pak Fred Harganya 6 Dolar Di sini Kita bisa Lihat Bahwasannya A Mr. Hans Car Mobilnya Pak Hans Adalah Yang paling Murah Di antara Yang lainnya Ini Jawabannya Salah Karena Pak Hans Ini yang Paling Mahal Paling Mahal Ini Paling Murah Mobilnya Pak Fred Adalah Yang Paling Mahal Eh Mobilnya Pak Fred Lebih Mahal Daripada Mobilnya Pak Jones Pak Fred Lebih Mahal Dari Pak Jones Ini Juga Salah Mr. Jones Car Is As Cheap As Mr. Fred Mobilnya Pak John Itu Harganya Setara Murahnya Dengan Mobilnya Pak Fred Ini Juga Salah Maka Jawaban Paling Cocok Adalah D Mobilnya Pak Fred Itu The Cheapest Of All Yang Paling Murah Dari Mobilnya Yang Lainnya Yaitu Mobilnya Pak John Dan Hans Jadi Pak Fred Ini Adalah Paling Murah Is The Cheapest Of All Maka Jawabannya Adalah Ini Oke Kemudian Lanjut Lagi Oke Oke Nah Why Do You Come Home Late Mengapa Kamu Pulang Terlambat Tanya Si Ibu Kepada Si Givar There Was A School Football Match Mam Ada Pertandingan Sepak Bola Sekolah Buk Bla 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 Saya Menontonnya Lebih Dulu Dengan Teman Teman Maksudnya Si Givar Ini Lebih Memilih Untuk Nonton Dulu Baru Kemudian Pulang Sehingga Disapa Oleh Ibunya Mengapa Kamu Pulang Terlambat Ibunya Bilang Don't Do It Again Without Telling Me Before Jangan Gitu Lagi Ya Kalau Enggak Bilang Ibu Lebih Dulu Givar Oke Bu Maka Disini Jawaban Yang Paling Cocok There Was A School Football Match Mam Ini Adalah Penyebab Dari Dia Pulang Terlambat Maka Disini Yang Paling Cocok Jawabannya Adalah So Ada Sebuah Pertandingan Sepak Bola Sekolah Bu Jadi Saya Melihatnya Dulu Dengan Teman-teman Baru Kemudian Aku Pulang Kata Singifar Maka Jawaban Pulang Sisu Adalah So Next Teacher Dan Ega Now Tell me What orchid You Found At Senayan Orchid Galden Sekarang Ceritakan Kepadaku Tentang Apa Bunga Anggrek Yang Kamu Temukan Di Kebun Anggrek Senayan Saya Tidak Menemukan Bunga Anggrek Yang Sedang Kita Cari Pak Bla 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 Teacher Oh Sorry Ini Teacher Di Bawah Maka Mia Jawabannya Teacher What Are you Kidding What Are you Kidding Papaknya Berkata Apakah Kamu Bercanda No Sir Disini Ega Dan Mia Sama-sama Tidak Menemukan Ketika Ega Bilang Saya Tidak Menemukan Sesuatu Yang Saya Tidak Menemukan Bunga Tadi Yang Kita Cari Pak Maka Mia Juga Karena Melakukan Hal yang Sama Maka Mia Jawabannya Adalah Saya Tidak Menemukannya Juga Pak Disini Kita Lihat Tenses Adalah Menggunakan Didn't Maka Didn't Menunjukkan Past Tense Didn't Ini Menunjukkan Past Tense Sehingga Disini Kita Cari Jawabannya Yang Menunjuk Pada Makna Past Tense I Didn't Find Maka Disini Yang Yang Paling Cocok Adalah Neither Did I Mengapa Neither Did I Bukan I Don't Either Ya Karena Ini Sudah Disebutkan Didn't Nah Misalkan Nanti Kalau Ini Pertanyaannya Menjadi I Didn't Either Baru Nanti Kita Bingung Karena Sama-sama Pas Tapi Berhubung Ini Pakainya I Don't Maka Kita Tidak Perlu Bingung Kita Cari Aja Yang Sama-sama Menggunakan Did Ya Ini Did I Menjadi Neither Did I Begitu Pula Dengan Saya Pak Nah Seperti Itu Lanjut Lagi Fanny Dan Yudo Which Newspaper Is Yours This One Or That One Mana Koran Yang Milikmu Ini Yudo Yang Ini Atau Yang Itu Blah Blah Of Them Are They Apakah Dua Duanya Ya Karena Tidak Hanya Surabaya Pos Tapi Jakarta Pos Bagus Buat Kau Berarti Disini Adalah Yang Ditanyakan This One Or That One Ternyata Bukan Apakah Yang Ini Atau Yang Itu Ternyata Malah Dua Duanya Sehingga Disini Jawaban Yang Paling Cocok Dari Dua Duanya Ini Adalah Both Karena Both Artinya Adalah Keduanya Sementara Non Artinya Adalah Tak Satupun Kemudian Untuk Each Masing Masing Some Artinya Beberapa Jadi Yang Paling Cocok Adalah Both Jawabannya Both Of Them Seperti Itu Ya Terima Kasih Telah Menyaksikan Materi Pada Kesempatan Kali Ini Jangan Lupa Untuk Klik Subscribe Like Dan Share Materi Pada Pertemuan Kali Ini Sampai Jumpa Pada Pertemuan Selanjutnya Terima Kasih Selanjutnya Terima kasih.